hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kali ini saya akan coba untuk share sebuah video Bagaimana cara mengganti bearing perlu Dukatawi ini adalah sebuah motor van punya nya outdoor punya unit outdoor AC kaset 3pk ya dan langsung saja kita akan mulai membuka sebuah motor ini Oh ya sebelumnya sedikit tahu ini adalah motor van satu fast ya tentunya dia memakai sebuah kapasitor juga cuman dia ini kabelnya empat karena ada satu kabel untuk speed jadi speednya ada Hex sama low gitu Oke langsung saja kita buka dulu merbautnya ini merbaut dari motor van ini ya perlu diketahui ini kemarin terindikasi macet jadi macet ini ini enggak mau berputar jadi beringnya ini rusak akhirnya kita akan mencoba banti dengan bering yang berikutnya Oke ya kita buka baut-bautnya kita coba buka dulu yang penutup atasnya ini ini karet pelindung untuk melindungi supaya tidak ada air yang masuk ataupun kotoran atau debu-debu ini sudah kaku biasanya dia akan rusak kalau dibuka karena terpenguras ya kita coba dulu nah ini sudah mengeras capcah ini kemudian penutup yang kedua sudah lepas ya ya untuk diketahui sebaiknya sebelum dipongkar untuk asnya ini dibersihkan dulu karena nanti akan menyulitkan kalau terlalu kotor kita bersihkan saja pakai amplas ya Oh ya mungkin bisa saya sampaikan dulu untuk peralatan membongkar bering ini sebenarnya enggak banyak kita cuma butuh yang utama adalah tracker tracker itu sebuah alat nah kayak gini nih ini tracker untuk melepas beringnya ini saya ada dua mungkin mungkin yang yang berpakaian yang besar ini Oh ya nggak kelihatan ya ini ya tracker ini yang kecil untuk motor van kecil untuk motor atau mengetrek atau melepas piring meskipun bukan motor van mungkin enggak apa gitu ya kita misalkan sampai bersih agar nanti tidak susah gitu ya ini sudah muter tapi suaranya sangat-sangat keras oke sudah semuanya kemudian kita akan membuka ini kita coba pukul pakai palu saja ininya karena susah ya hati-hati untuk kabelnya agar tidak tertindih biasanya soalnya ini gulungannya kawatnya kawat emailnya kecil sekali jadi rawan untuk putus cuma nanti kalau kita perbaiki hati gulungannya putus akan lebih parah lagi karena kita akan membawa kawat tukang gulung juga nantinya oke hati-hati kita lepas minyak dengan hati-hati kita lihat dalamnya ini gulungannya kayaknya enggak papa kalau kemarin sih sudah saya ukur untuk gulungannya ini enggak ada masalah makanya saya berhenti pastikan untuk nanti berengaja ya ini seret sekali nih ternyata yang sini sebenarnya enggak seret cuma nanti akan kita banti sekalian kita bekerja kita bekerja ya lepas oke ini sudah terlepas kemudian kita lepas dulu pengaitnya ini kancingnya ini hati-hati mengenai tangan aduh susah juga ini sudah lepas satu tinggal satu lagi ini setelah terlepas keduanya baru kita akan mengetrek melepas dengan alat tracking tadi oke bentar saya akan zoom aduh oke nah hati-hati kita benar kita kunci dulu pakai ini agar tidak mudah lepas ya segini aja cukup kayaknya iya berat juga ini ya kita cari posisi yang pas supaya nggak berat ya mohon maaf suaranya mungkin agak berisik karena ada suara kompresor ya ya lepas satu piring terlepas satu piring terlepas tinggal satu lagi kita masukkan kita kunci aja kayak ini oke kita coba oke oke tadi untuk bagian sini sudah saya pasang penguncinya ini ya tinggal kita pasang yang sebelah atas sini ya perlu diketahui juga untuk memasang ini nggak boleh mengenai bagian sisi sisi ini yang penutupnya kesini karena ini karena ini tadi kalau ada desok sedikit saja maka akan ada timbul bunyi karena merusak bagian dari jalannya rollernya di dalamnya ini apa pelor pelor atau baterinya itu ya ya itu saja langsung saja kita akan coba untuk memasukkan ini ya untuk memasukkan ini yang sebelah sini sepertinya kita mau memakai sebuah selongsong gitu nanti supaya lebih aman pinggirnya oke oke ini kita untuk selongsongnya bisa pakai pengunci dari busi motor karena ukurannya pas tadi disini ya perlu saya jelasin juga mungkin ya untuk memukulnya ini nanti kita tidak boleh mengenai pinggirnya ini bagian pinggirnya ini jadi harus mengenai yang tengahnya ini nah kalau ini kan dia pas kena tengah ini nanti kalau kita pakai yang baliknya ini dia kena pinggirnya ini gini ya bisa lebih dekatkan ya kalau yang ini kan pas di tengahnya ini supaya nanti aman gitu oke langsung saja kita kukul pakai palu ini 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 yang terlalu kita kasih alat supaya nggak rusak kita sambung pakai ini karena tidak nyampe oke oke sudah mentok sampai di penguncinya tadi ini ya kita selesai untuk pemasangannya ya kita bisa pasang kembali di dalam ini 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 kita pasang kembali di dalamnya ini 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 kita kembali balik kulungannya pemberangannya ini kita masukkan 200 Terima kasih. 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 Oke, saya kira itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.